Selegram Cut Intan Nabila membuat jeger publik setelah membagikan video rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya sedang mengalami kekerasan dari suaminya, Armor Torador. Video yang dibagikan pada selasai 13 Agustus tahun 2024 menunjukkan adegan kekerasan di mana Intan Nabila dan suaminya terlibat cekot di atas kasur. Dalam rekaman tersebut, Armor terlihat memukur, menendang, dan bahkan mencekik Intan Nabila. Tragisnya, bayi mereka yang berada di kasur juga terkena tendangan dari Armor, meskipun secara tidak sengajan. Dalam keterangannya, Intan Nabila mengungkapkan bahwa alasan utama dirinya bertahan selama ini adalah demi anak mereka. selamat menikmati, berita terkini terkenal, mereka telah dilihat besar dan ber avena, sehingga dan berada kata dan berpunyap di atas kasur juga. tersebut muntungyu harusnya melakukan sesuainnya menelus, itu mereka dipakai dan berpunyap di atas kasur, mereka berpunyap di atas kasur, mereka kong selama ini pengembangan laluan, mereka ada yang benar-muntungnya berpunyap di atas kasur, mereka menghasilis FX milik ini di atas kasur, Terima kasih.